Baik, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf ini sangat terlambat ya, karena kebetulan sedang ada acara di kampus, jadi tadi mengurus dulu sebentar, mengurus dulu. Mohon maaf kalau misalnya jadi terlambat sekali ya. Baik, kita akan masuk ke materi yang baru ya. Kita akan mulai praktek. Kalau nggak salah saya sudah share ke Syifa ya, data tangrang ya kalau nggak salah. Sudah, Pak. Silahkan, sudah di-share ya ke teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan ada sedikit materi ya. Jadi, kita akan melakukan yang namanya proses olah data di dalam pengelolaan data spasial ya, dengan sumbernya adalah menggunakan data, apa namanya, data agregat gitu ya, data agregat. Nah, di dalam tahapan yang akan kita akan adalah sebenarnya di sini adalah tahapan normalisasi, normalisasi tabel, istilahnya begitu. Kemudian, tahap langkah-langkah itu adalah meliputi empat tahapan ini ya. Jadi, ada empat tahapan ini. Jadi, kita akan melihat dari satu tabel Excel, nanti kita akan lakukan empat tahapan ini. Pertama adalah normal eliminasi barisan kolom. Kemudian, ada penyingkatan judul kolom ya. Yang misalnya, ada satu variable namanya adalah jumlah rumah tangga. Misalnya begitu, nanti kita singkat maksimal 10 karakter ya. Jadi, judul variable itu tidak boleh berbeda 10 karakter. Kemudian, pengecekan tipe data, ya, numerik, kategorik. Kemudian, penggodaan identik kolom primary key. Nanti, setelah kita selesai melakukan tahapan di Excel ini, kita akan ekspor dia ke dalam format CSV ya. Ke dalam format CSV. Sehingga nanti bisa kita panggil datanya, kita masukkan datanya ke dalam Quantum JIS. Baik. Kita coba buka dulu ya. Saya sudah share ya, kalau nggak salah kemarin. Coba sebentar. Terima kasih. 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 Kemudian nanti kita tambah lagi misalnya folder JPEG. Nah yang data tangerang tadi di paste ke sini ya. Jadi data tangerang itu di paste ke sini. Ini belum bisa kita olah ya harus kita harus kita ekstrak terlebih dahulu ya. Jadi caranya misalnya bisa seperti ini ya. Open ya, kemudian ekstrak to ya, ekstrak to ya, ekstrak to ya, ekstrak to, disini ya, baru sudah muncul nih data tangerangnya nih ya, baru sudah muncul. Nah di dalam data tangerang ini, folder data tangerang ini coba kita buka, klik-klik, nah disini ada shape file dan tabular, ya. Nah ini di copy, di copy atau di, boleh di X ya, di cut ya, kemudian disimpan disini. Jadi jangan berada di bawah folder tangerang, tapi langsung di bawah folder GIS UMJ 2022. Jadi ini sekarang sudah mas yang dari tangerang ini, sudah naik tingkat dia ke sini ya, posisinya gitu. Ya, bisa semuanya? Ada yang ini kecepatan nggak kira-kira? Kecepatan Pak. Cepetan ya. Yang data tangerang ini sudah ada? Data tangerang? Sudah Pak. Sudah. Oke, yang data tangerang ini dibuatkan dulu folder ini ya, di bawah D ini ada GIS UMJ 2022 ya. GIS UMJ 2022. Nah, kemudian buatkan sub-sub-foldernya ya, ada, tadi ada apa? Ada JPEG ya, project, shapefile, tabular. Ya, ini, ini, ininya ya. Kemudian, udah, bikin foldernya dulu. Jadi, fungsi dari kita membuat folder-folder ini adalah supaya kita teratur ya, di dalam menyimpan file gitu. Jadi tidak, tidak nyampur aduk gitu ya. Tapi kita, eh, buatkan dia rapi gitu. Ya. Oke, bisa? Oke. 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 Cara X-nya gimana, Pak? Klik kanan. Ada WinRAR nggak di situ? Ada, di aplikasinya ada WinRAR? Atau WinZip? Ada, Pak. Di komputernya ada? Ada, Pak. Klik kanan. Klik kanan. Kemudian open. Ya, open. Ya. Kemudian, Ini ada tombol nih. Extract to. Ya. Extract to. Mau extract kemana? Ya. Nah, kemudian nanti akan muncul directory-nya. Ya. Taruh di B. Kemudian, JIS UMJ ya. Folder JIS UMJ. Klik aja di sini, di folder ini. Kemudian, OK. Gitu. Ya, klik di JIS UMJ nih. JIS UMJ. Kemudian, OK. Nah, nanti dia akan muncul. Karena saya sudah ada ya. Saya cancel. Kalau sudah ada, nanti akan muncul folder di sini. Ya. Nah, di dalamnya nanti kan ada shape file sama tabular ya. Nah, itu di cut ya. Kemudian di paste ke atas sini. Jadi, dia dinaikkan. Ya, level. tingkatnya dinaikin ke sini. Bapak, maaf. Kecepatan. Oke. Dari mana yang belum? Silakan. Dari mana? Dari mana yang belum? Bapak yang extract, Pak. Extract. Oke, klik kanan. Open. Klik kanan. Open. Nah, ini muncul kotak ini ya. Kemudian extract to. Extract, extract to. Sudah. Terima kasih. ya bisa ekstraktu nah nanti disini ketemu nih ketemu kita simpennya dimana di gis umj nah ini terus kemudian klik ok sudah sudah bisa nah ini langsung di ok aja ya nanti akan muncul disini akan muncul disini bisa bisa pak ya Alhamdulillah ya nah kalau misalnya sudah yang tadi yang di dalam folder tangerang ini di copy ya di copy ya karena di dalam folder tangerang ini ada shapefile sama ada tabular ya nah ini di copy eh di cut aja lah di cut kemudian di paste ke langsung di bawah gis umj ya dia ada disini dia sekarang ya jadi ada dua disini oke 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 sudah aku mau kok menanya yang tadi di copy ke gis umj itu yang mana ya pak yang di folder ini data tangerang data tangerangnya di ekstrak belum udah ada isinya yang saya salah sama tabular juga itu dipindahin di angkat aja di cut kemudian di paste ke sini di paste ke jadi nanti nge-replace ya mereplace folder yang ada sebelumnya nih oke enggak semua oke oke bisa semuanya ya nah kita akan masuk ke tabularnya ya klik-klik di tabular nih nah disini ada file excel ya file excel kita akan mengerjakan yang yang tabel ini ya tabel indikator Indonesia Sehat ini kalau ini tabel ini tabel SPM standar pelayanan minimal kita coba yang ini dulu ya yang tabel yang tabel indikator Indonesia Sehat klik-klik ah Nah kemudian kita cari sheet yang ini ya. Terima kasih. Sudah bisa buka ini. Nah disini ada kita pakai tombol yang ini ya. Yang sheet yang t-print ya. 7 t-print. Nah ini kita copy ya. Ini kita copy. Satu sheet ini ya. Satu halaman ini kita copy. Kemudian kita buat file baru ya. Jadi jangan mengotak-atik data asli. Kita buka. Kita di copy dulu. Sebenarnya kita buka file baru. Jadi ini sheet ini file baru ya. Kita taruh disini. Okay. Okay. Gimana bisa? Ketemu? Sheetnya ketemu? Ketemu, Pak. Oke. Nah, kemudian kalau ini jempol aja ya, biar saya tahu gitu. Sudah selesai atau belum gitu ya. Kodenya ya, kasih kode. Nah, sekarang kita lakukan tahapan normalisasi. Jadi tahapan yang pertama itu adalah eliminasi baris dan kolom yang tidak diperlukan. Nah, ini tahapan yang pertama ya. Ini maksudnya apa? Nah, maksudnya adalah yang tidak diperlukan itu adalah ini. Judul ya, ini kita hapus. Segini. Kita hapus ya. Ini. Delete. Nah, kemudian yang bawah juga sama ya. Ini kita hapus juga dari sini. Delete. Kemudian ini juga kita hapus ya. Ini kan bukan data ya. Ini kita hapus juga. Klik kanan, delete. Maaf Pak, tuan-tuan Pak. Ya, ulangi ya. Yang dihapus itu ini nih. Judul, block, kemudian klik kanan, delete. Kemudian yang baris ini, yang baris ini nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, angka ini kita hapus juga. Karena ini bukan data ya. Delete. Klik kanan, delete. Kemudian ke bawah. Ya, nah ini dari sini nih. Di block. Begini. Delete. Oke, sudah bisa? Sudah bisa? Oke, bagus. Jempolnya. Terima kasih. Lanjut ya. Sekarang kita masuk ke langkah yang kedua ya. Langkah yang kedua itu adalah penyingkatan judul kolom. Ya, ini ya. Penyingkatan judul kolom. Ini maksudnya apa? Judul kolom itu atau nama variable itu tidak boleh lebih dari 10 karakter gitu. Jadi, misalnya teman-teman kalau misalnya pernah buka atau pernah mengerjakan data di SPSS juga akan sebenarnya dibatasi ya. Jadi, nama variable itu atau nama field ya, kalau di SPSS namanya field. Nama field itu dibatasi 10 karakter ya. Karena memang itu adalah kesepakatan global terkait dengan database gitu. Jadi, kesepakatan di dunia database itu adalah maksimal 10 karakter. Nah, jadi misalnya ada contoh nih jumlah rumah tangga. Itu harus disingkat. Karena apa? Karena ini jumlah rumah tangga ini kalau dihitung ini lebih dari 10 karakter kan nih. J, U, M, L, A, H. Ini udah 6. Spasi itu juga dihitung 1. 7. Berarti ada 3 lagi. Berarti R, U, M. Berarti yang keambil hanya sampai M ini. Ke belakang ini tidak akan terambil di dalam headingnya gitu. Judul headingnya. Judul fieldnya gitu. Nah, supaya kita tidak hilang maknanya, maka kita harus melakukan penyingkatan sendiri. Jadi, kalau misalnya kita menyerahkan ke aplikasi, dia akan memotong seenaknya. Jangan ambil 10 karakter pertama aja. Udah. Padahal disini ada tangga kan. Rumah tangga gitu ya. Nah, ini nanti jadi maknanya berubah kan begitu. Nah, supaya kita tidak terlalu melenceng ya dari makna yang awalnya gitu. Maka kita harus lakukan penyingkatan sendiri. Ya, penyingkatan sendiri. Ya, oke. Lanjut ya. Berikutnya kita lanjutkan lagi ke Excel. Kita lihat Excel-nya. Ya, ini Berarti ini kan ada jumlah pneumonia balita ini ya. Nah, ini kan pneumonia balita gitu ya. Nah, ini kalau bisa tidak boleh ya. Jadi, ketentuannya adalah tidak boleh satu keterangan atau satu objek itu menempati dua sel. Ya, kan kalau ini kan kita lihat ya di sini ya. Ini kan menempati dua sel ya. Sebenarnya kan ini data pneumonia balita. Tapi dia pneumonia-nya sama balita-nya itu terpisah sel-nya gitu ya. Nah, ini tidak boleh. Jadi, ini harus dipindahkan ke bawah nih. Pneumonia balita. Copy. Kemudian dipindahkan ke bawah sini ya. Nah, kayak gini. Gitu ya. Kemudian puskesmas juga dipindahkan ke bawah. Begitu ya. Jadi, harus memenuhi hanya satu sel gitu ya. Tidak boleh lebih dari satu sel. Jadi, tidak boleh misalnya tadi pneumonia balita. Dia kan ada dua sel tuh ya. D1 sama D2 kan ya. D1 sama D2 kan. Nah, itu tidak boleh. Satu entity atau satu entitas, satu apa ya, satu objek ya. Satu keterangan tuh hanya boleh menempati satu sel. Tidak boleh menempati lebih dari satu sel. Nah, misalnya ini TB paru. Nah, ini juga harus kita copy. Kita pindahkan ke bawah nih. Jadi, TB paru klinis. Gitu. Yang ini, TB paru positif. Nah, HIV, DPD kita copy saja ke bawah sini. Ya. Kemudian, hepatitis B. Nah, kenapa nggak jadikan satu baris, satu sel aja begitu ya. Nah, hepatitis B. Kemudian, diare, disentritivoid juga. Dikopikan ke bawah begini. Gitu ya. Nah, kalau sudah dipindahkan ke bawah begini, ini maka dihapus ya. Dihapus yang baris pertama. Jadi, setelah semuanya, kita pindahkan nih keterangan nih. TB paru kita taruh di bawah nih. Kemudian, pneumonia ini. Némonia balita. Némonia balita. Ya, ditaruh di bawah juga. Gini, pneumonia-nya. Nah, setelah semuanya oke, sudah seperti ini, baru berarti yang baris pertama itu tidak kita perlukan lagi. Nah, ini kita bisa hapus. Kita hapus. Klik kanan. Ya. Select dulu. Ya. Blok ini. Kemudian klik kanan. Delete. Gitu. Bisa? Yang lain? Bisa atau kecepatan? Bisa, Bob. Bisa, tapi mungkin stay di situ dulu kali Pak Sembari. Kita medit-medit yang tadi bawah. Oke, oke. Ya. Kalau sudah, jempol ya. Oke. Wah, Aisyah nih. Aisyah. Cepat ya. Oke. Yang lain ditunggu. Jempolnya. Oke, Dian juga sudah. Oke. Sudah bisa lanjut lagi? Belum, Pak. Oh, belum. Oke. Oke. Jadi, sampe menunggu ya. Intermezzo aja. Selingan ya. Jadi, ini nanti ujiannya itu nanti kita akan praktek. Ya. Jadi, ujiannya praktek. Kemudian, nanti akan diberikan satu set soal gitu ya. Nanti kemudian di, seperti ini juga langkah-langkahnya persis. Jadi, nanti akan ada file Excel. Kemudian file itu nanti dilakukan proses normalisasi tabel seperti ini. Jadi, diharapkan teman-teman bisa faseh dan mahir. Ya. Di dalam, artinya cekatan ya. Di dalam mengerjakan tahapan ini. Karena, kalau ini tidak bisa, maka tahapan selanjutnya tidak bisa dikerjakan. Begitu. Ya. Jadi, ini sangat. Setelah ini fondasinya. Ya. Fondasinya kita membangun database itu adalah dari sini. Ya. Oke. Bisa lanjut ya. Belum lanjut. Belum bisa. Masih proses. Oke. Pak, maaf. Kecamatannya masih ada kan ya, Pak? Masih. Ya, masih. Bani, saya geser dulu ya ke kiri ya. Masih ada. Oh iya nih, kecamatannya tadi harusnya ditulis ya. Seperti gini ya. Buong-ala. 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 Di nowa. Terima kasih. Terima kasih. Latihan nanti semakin sering kita mengolah data Excel ya semakin nanti semakin cepat pekerjaannya gitu ya. Ini kan baru pertama kali ya tidak apa-apa. Sudah? Sudah bisa? Sudah? Nah, selanjutnya kita melakukan penyingkatan ya. Jadi kalau misalnya ini sudah posisi kita begini ya, satu sel ya. Jadi tidak, tadi kan bertumpuk tuh ya. Ada beberapa baris begitu ya. Nah, setelah jadikan satu sel seperti ini, baru kita lakukan penyingkatan ya. Nah, ini kita copy dulu ya, satu baris ini kita copy ya. Setelah selesai ini ya semuanya, copy. Kemudian kita bikin di sheet yang baru ya. Kita paste. Nah, jadi tadi kan sheet yang satu nih ya. Nah, kita sekarang buka di sheet yang kedua. Ini kita kasih nama codebook ya. Kasih nama codebook. Buku kode istilahnya gitu ya. Nah, kemudian yang nama-nama ini kita singkat ya. Nah, kita hitung. Ini kecamatan sama puskesmas berapa huruf ya. Nah, kecamatan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, 9 ya. Nah, oke berarti ini masuk ya. Ini masuk, kita copy lagi ke bawahnya. Puskesmas juga sama ya. PUS, 3, KES, 3, MAS, 5. Oh, ini sama juga. Gitu. Nah, baru kita lihat sini pneumonia balita. Pneumonia balita ini terlalu panjang ya. Pneumonia aja, PENU itu 4. Kemudian pneumonia ya, ini 5. Berarti udah 9. Nah, ini tambahin, ini berarti udah lebih dari 10 kan gitu. Ya, jadi nanti kita harus singkat nih. Misalnya, BLT misalnya gitu ya. Pneumonia balita. Kemudian campak. Jadi, pake ini ya, pake underscore ya. Untuk yang ini. Spasi itu sebenarnya underscore. Eh, spasi itu sebetulnya dihitung satu karakter kan. Nah, supaya jelas ada berapa spasinya, kita pake underscore gitu. Ya. Jadi, bisa aja nanti kita nge-klik spasinya itu, kemencet 2 kali gitu ya. Bisa jadi gitu ya, bisa aja gitu. Nah, itu yang akan mengakibatkan karakternya ada yang keselip. Jadi, nambah karakter tapi kita nggak menyadari gitu ya. Nah, kemudian, ini kita singkat ya. TB, clean. Gitu ya, klinis. Kemudian, ini TB, positive. Nah, ini HIV. Nah, ini kita karena udah tau ini, pasti kurang dari 10 ya. Kita langsung copy aja. Nah, seperti ini. Kemudian, hepatitis B. Nah, ini kita singkat aja ya. Hep B. Ya. Hep underscore B. Nah, diare, disentri, tivoid, ini kan kurang dari 10 ya. Nah, kita langsung copy aja. Nah, kita langsung copy aja ya. Oke, udah bisa semuanya. Ini jadi, yang baris pertama ini adalah awalan ya. Nah, seperti ini. Oke, saya tunggu ya. Nanti kalau udah ini langsung kabarin ya. Gimana? Udah bisa semuanya? Oh iya, sebelumnya saya lupa. Tadi yang file Excel yang tadi. file Excel yang awal ya. Nah, yang ini, ini kita copy dulu ya. Kita copy. Jadi, tadi lupa saya. Jadi, ada file asli ya, awal. Ini kita, ini copy dulu ya file ini. Kemudian, taruh di sini ya. Nah, kelihatan. Oke, taruh di sini ya. Nah, ini, ini sebagai awal ya. Before ya. Kita tulis before. Ya. Nah, ini, ini after. Ya. Supaya kita nanti bisa lihat perbedaannya. Ya. Jadi, sebelum kita melakukan proses normalisasi itu, bentuknya kan begini ya. Nah, setelah ini, tapi bagaimana nanti kita bisa lihat seperti apa. Oke. Nah, sekarang kita, kita balik lagi nih ke sheet codebook ya. Codebook. Ini kita copy. Ya, kita copy. Atau bisa kita copy langsung begini ya. Copy langsung. Dari ujung nih. Copy. Kemudian, after. Ya. Nah, ini kita paste di sini ya. Nah, ulangi ya. Nah, kan tadi ya begini. Kita paste. Nah, jadi berubah jadi seperti ini. Pak, mohon maaf bisa diulang nggak, Pak? Diulang dari mana? Yang tadi ngopi ya, Pak. Oh, ini. Ya, itu yang tadi aja. Yang tadi, yang awal. Yang tadi kita tabel indikator Indonesia Sehat kan. Ya, yang ini. Nah, yang ini nih. Ini di copy aja. Di copy. Copy ya. Kemudian, di paste ke... Sini. Ya. Jadi, nanti kita kasih nama sheetnya before ya. Sebelum. Nah, kemudian after, setelah. Setelah proses. Proses normalisasi seperti apa. Jadi, supaya nanti teman-teman bisa melihat perbedaannya. Sebelum dan sesudah kita melakukan proses normalisasi. Kemudian, yang dari codebook ini. Codebook kan tadi kita sudah lakukan penyingkatan ya. Yang tadinya pneumonia balita. Jadi, new underscore BLT. Karena kita singkat karena pneumonia balita itu lebih dari 10 karakter. Kan gitu. Lebih dari 10 karakter. Gitu ya. Nah, ini di copy. Di copy ya semuanya. Kita ganti judul variabelnya dengan ini. Itu bisa langsung di copy semua nih. Di ujung nih. Seperti ini. Baris 2-nya langsung di block gitu ya. Copy. Kemudian ke sheet yang after. Itu tadi baris keduanya yang di copy ya? Apa baris 1 dan 2? Baris 2 aja dong. Kalau dari baris 1 yang awal. Baris 1 kan awal. Justru kita ingin mengubah. Dari yang awal ini panjang begini. Nah, kita mau ubah menjadi yang lebih pendek gitu. Ini kan yang panjang nih. Nah, ini yang panjang. Nah, kita mau ngubah kayak ini. Yang warna hijau nih. Ini kan sama ya. Hanya yang warna hijau ini adalah sudah kita modifikasi. Sudah kita singkat-singkat ya. Sudah kita ubah sesuai dengan aturan database. Yaitu maksimal 10 karakter gitu. Jadi ini yang di copy ya. Yang ini di copy. Kemudian yang hijau di copy. Kemudian taruh di sini. Gitu ya. Tunggu ya. afectu ya. Tunggu ya. Semoga aja bicara. Selamat men fair. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kita akan, ini sudah berarti langkah yang kedua sudah ya, jadi kita menyingkat ya, penyingkatan judul kolom ya, nah ini kita sudah lakukan ya. Nah sekarang kita akan mengecek tipe data, ya mengecek tipe data. Nah ini sebelum kita masuk ke situ, mungkin saya menjelaskan dulu konsepnya ya. Jadi ini ada ilustrasi ya, ada ilustrasi nomor rumah ya. Nah ini pertanyaannya adalah nomor rumah itu number, ya numerik atau kategorik? Nomor rumah, tipe datanya apa? Ada yang bisa ini, sharing? Nomor rumah apa nomor rumah? Numerik. Numerik, kenapa numerik Mita? Kenapa numerik Mita? Kenapa numerik Mita? Alasannya apa? Jilainya berbentuk angka, Pak. Berbentuk angka, oke. Yang lain ada lagi? Yang berpendapat yang lain? Ada tingkatannya, Pak. Berbeda-beda nomornya, Pak. Ada tingkatannya berbeda-beda nomornya. Jadi kalau misalnya numerik, itu bisa dijumlahkan. Jadi misalnya ini angka 1, angka 2, terus saya jumlahkan. Bisa nggak saya jumlahkan nomor rumah ini? Bisa, Pak. Bisa dijumlahkan. Dijumlahkan, terus kemudian maknanya apa? Kalau misalnya ini rumah saya, misalnya ini nomor 1. Kemudian ada tetangga saya nomor 2. Kalau dijumlahkan jadi 3. Terus kemudian maknanya apa? Apakah kemudian rumah saya menjadi tambah lewas? Atau rumah yang di sebelah menjadi tambah lewas? Karena dijumlahkan angkanya. Tanah kita. Ada rumah baru, Pak. Kenapa? Gimana, gimana? Ada rumah baru. Ada rumah baru? Ini kan rumahnya cuma 2. Ini kan rumahnya 2. Gimana tuh? Nah, oke. Jadi saya langsung ini aja ya, jelaskan ya. Jadi, ya jadi di biostatistik ya, di statistik itu kita mengenal yang siapa, apa? Yang namanya tipe data ya, data type. Ya, data type. Nah, secara umum dikelompokkan menjadi 2. Jadi, data kategorik, data numerik. Gitu ya. Oke. Data kategorik, data numerik. Nah, kemudian data kategorik itu adalah yang biasa kita kenal itu nominal ya. Data nominal sama data ordinal. Kemudian numerik itu adalah interval sama ratio. Nominal itu adalah nama ya. Jadi, misalnya data yang dia tidak ada hirarki. Jadi, misalnya jenis kelamin. Numerik dan kategorik. Seperti itu ya. Jadi, pertama adalah nominal itu adalah tadi nama-nama ya. Nama, maksudnya data yang tidak ada nomin, tidak ada, tidak ada hirarki. Sedangkan kalau ordinal itu ada yang data yang, ya. Nah, yang kedua, yang berikutnya adalah. Nah, yang kedua, yang berikutnya adalah. Nah, kalau misalnya yang numerik, ordinal itu misalnya gini. Tingkat-tingkat pendidikan. SD, SMP, SMA. Ya, itu ordinal. Artinya, tingkat pendidikan SD itu lebih tinggi daripada TK, misalnya gitu. SMA itu lebih tinggi daripada SMP dan seterusnya. Ya, ada ordinal. Tapi, pekerjaan itu bukan ordinal. Pekerjaan itu adalah nominal. Jenis pekerjaan. Misalnya, petani, pedagang, direktur, anggota DPR itu sebenarnya adalah tidak ada pekerjaan yang lebih tinggi daripada pekerjaan yang lain. Terminsipnya kan gitu. Sehingga, data pekerjaan itu adalah kalau di dalam statistik itu dimasukkan ke dalam kategori data nominal. Ya, bukan data ordinal. Artinya apa? Artinya, petani dengan anggota DPR itu sebetulnya sama. Tidak ada bedanya gitu ya. Artinya dia sama, tidak ada hirarki. Tidak ada akhirnya anggota DPR itu secara ini lebih tinggi, misalnya gitu ya. Meskipun memang secara fasilitas lebih banyak, tapi sebenarnya pekerjaan itu adalah sesuatu yang tidak di buatkan hirarki ya. Sebetulnya gitu. Jadi, pekerjaan kadang-kadang suka keliru juga ya. Kita memasukkannya sebagai data ordinal gitu. Padahal sebetulnya itu lebih pas masuk ke dalam kategori data nominal gitu. Nah, untuk data interval itu apa? Data interval itu adalah yang berhubungan dengan misalnya suhu udara kelembaban relatif ya. Yang istilahnya tidak bisa kita perbandingkan gitu. Jadi, misalnya gini. Di satu tempat itu misalnya suhu udaranya 10 derajat. Kemudian di tempat lain suhu udaranya misalnya 30 derajat. Nah, kita tidak bisa mengambil kesimpulan bahwa, oh berarti yang 30 derajat itu 3 kali lipat lebih panas daripada yang 10 derajat. Tidak bisa ya. Karena suhu itu bukan dihitung begitu. Dia tidak bisa kita hitung, apa namanya, kita kali demes. Begitu ya. Kita rasa kemudian kita kali gitu. Tidak bisa gitu ya. Jadi, karena dia kaitannya sama kalori kan begitu. Nah, kalau rasio, rasio itu adalah data yang biasanya kita lihat. Misalnya gini. Jumlah kasus TB di kecamatan A itu misalnya 500. Jumlah kasus TB di kecamatan B itu misalnya 1000. Berarti kecamatan B itu 2 kali lipat lebih banyak penderita TB dibandingkan kecamatan A. Nah, kita bisa mengatakan begitu. Atau klinik ya. Klinik itu di wilayah kabupaten A itu misalnya 1000. Di kabupaten B itu ada 2000. Berarti di kabupaten B itu punya klinik 2 kali lipat lebih banyak daripada kabupaten A. Misalnya gitu. Atau contohnya seperti ini. Misalnya di satu rumah ini ada satu orang, di nomor 2 ini ada dua orang. Nah, berarti 2 ini bisa dikatakan adalah di rumah rumah 2 ini, rumah nomor 2 ini. Ini penghuninya 2 kali lipat lebih banyak daripada nomor 1. Di rumah nomor 1. Nah, ini implikasinya kemana? Implikasinya adalah misalnya berarti kalau untuk nasi bungkus ya, berarti ini kalau misalnya kita mau kirim nasi bungkus nih, jaman-jaman COVID dulu ya. Misalnya gitu ya, kita mengirim nasi bungkus nih untuk yang isoman. Nah, misalnya ini harus lebih banyak dong 2 kali dibandingkan dengan ini. Atau misalnya kita bawa obat-obatan, itu pasti 2 kali lipat lebih banyak daripada yang di sini. Jadi bisa kita hitung ya. Kita hitung karena ada nol pastinya itu. Ada nol pasti, jadi kita bisa bandingkan gitu. Seperti itu. Nah, jadi sebenarnya ya teman-teman, nomor rumah itu adalah kategorik. Meskipun physically tampilannya adalah di angka, tapi secara sifat dia itu sebenarnya bukan angka, bukan number. Jadi hati-hati ya, jadi kadang-kadang ini suka keliru ya, bahwa ketuker-tuker ya, antara ini sebenarnya kategorik atau numerik gitu ya. Atau mungkin dari kategorik itu ini nominal atau ordinal gitu. Kadang-kadang suka ketuker. Karena itu nanti akan implikasinya ke metode analisis strategi yang kita gunakan gitu. Jadi misalnya kalau kita kategorik dengan kategorik, misalnya analisis statistiknya menggunakan chi-square, misalnya gitu. Kalau misalnya kita punya data dua-duanya numerik ya, misalnya data rasio dua-duanya atau data interval dua-duanya atau satu interval satu rasio, itu biasanya kita menggunakan misalnya data, misalnya kita menggunakan analisisnya itu menggunakan misalnya regresi, regresi linear misalnya gitu. Nah itu hati-hati, ketika kita salah menentukan tipe data, ini biasanya terjadi ketika pembuatan DO ya, definisi operasional ya, deskripsi, itu kadang-kadang mahasiswa ketuker tuh, dia nominal atau ordinal gitu, terus kemudian dia interval atau rasio gitu. Karena itu nanti akan berpengaruh ke tools ya, ke metode yang akan kita gunakan selanjutnya gitu. Nah kemudian jumlah orang itu adalah numerik, jadi misalnya jumlah orang, jumlah penduduk ya, itu adalah numerik, data numerik. Physically angka, sifatnya juga angka gitu ya. Kalau nomor rumah itu physically tampilannya ya, secara sekilas dia kelihatan angka, tapi sebenarnya secara sifat dia itu bukan angka. Contoh, contoh yang misalnya tampilannya angka, tapi dia sebenarnya kategori itu misalnya NIM atau NPM, mahasiswa. Itu kan sebenarnya itu angka ya. Tapi kan itu, angka itu apakah bermakna kalau dijumlahkan? Misalnya NPM atau NIM-nya Dian dijumlahkan dengan Hanifah, dijumlahkan begitu bermakna enggak? Hasil penjumlahannya? Kan tidak ya? Kenapa? Karena itu adalah kode unik. Kode unik, sebenarnya dia adalah kategorik, data kategorik ya. Jadi angkanya itu tidak bersifat numerik, seperti itu. Contohnya adalah seperti itu. Nah jadi kalau misalnya kita bingung, ini sebenarnya numerik atau bukan ya? Jumlahkan saja. Jumlahkan saja. Kalau misalnya jumlahkan bermakna, misalnya nih, di sini ada satu orang, di sini ada dua orang. Oh berarti total nih, di kampung kita nih ada sekian orang. Nah itu berarti jumlah orang itu adalah numerik. Tapi kalau misalnya saya punya nomor NPM, NPM, NPM dijumlahin, enggak bermakna. Berarti data itu bukan numerik sifatnya, tapi bersifat kategorik. Gitu ya, kira-kira ya. Oke, kita kembali lagi ke muka dia. Nah ini. Nah berarti sekarang kita akan menentukan apakah dia number atau bukan. Nah caranya adalah, ini karena semuanya ini adalah angka bulat ya, bukan angka desimal ya. Kalau angka desimal itu misalnya persentase itu, dia ada beberapa, ada beberapa angka di belakang komanya kan biasa gitu. Misalnya 75,5 persen. Nah berarti kan ada komanya 5 ya, 5 persen di belakang gitu. Nah, kalau ini kan angka bulat semua, ini angka bulat semua. Nah kalau di sini kan angka bulat semua ya. Nah kalau angka bulat semua berarti ini kita bisa select semua nih ya, select semua. Nggak ada persen kan di sini ya, ini jumlah. Nggak ada jumlah. Ya, ulangi ya. Ini blok semua nih, seperti ini di blok. Kemudian, ulangi ya, di blok. Kemudian klik kanan, format cell. Ini ada format cell ya. Format cell. Nah. Nah, di sini kita pilih number ya, karena dia kan number. Kemudian decimal place-nya, decimal places-nya, karena dia bukan angka desimal, maka ini 0 ya. Kecuali kalau misalnya dia persentase, maka ini decimal place-nya kita atur 2 gitu ya. Biasanya, kalau angka desimal itu biasanya 2 angka di belakang koma gitu. Tapi karena ini angka bulat ya, kan tidak, kan ini jumlah kasus ya. Nggak mungkin misalnya 100,5 kasus kan nggak mungkin ya. Kok ada setengah orang kan gitu, nggak mungkin ya. Jadi, decimal place untuk jumlah kasus biasanya 0. Kemudian ini separatornya, ini kita hapus aja ya. Nah, jadi kalau misalnya ada 3.000, misalnya ada angka 3.000 gitu ya, 3.500. Berarti 3.500 gitu. Bukan, tidak perlu 3.500, tidak perlu. Atau 3,500 gitu ya, nggak perlu ya. 3, misalnya kalau 1.000 nih ya. Kalau 1.000 pakai separator nanti akan tertulis 1,000 atau 1.000. Nah, ini kita uncheck aja ya, di uncheck. Nah, seperti ini. Jadi, tampilan ini ya, ini ya, hilang ini. Ininya hilang, apa, pemisah ribuannya. Oke. Nah, seperti ini. Jadi, format cell seperti itu. Kalau misalnya semuanya kita udah yakin bahwa semua datanya itu adalah angka bulat, maka kita bisa langsung blok semuanya. Tapi kalau misalnya di dalam tabel itu ada, misalnya nilai cakupan itu kan misalnya persentase. Atau misalnya capaian itu misalnya nilainya persentase. Nah, itu kita pakai, kita harus hati-hati dalam proses format cell-nya. Format cell-nya, kemudian hati-hati. Kalau misalnya dia bisa leda persentase, berarti harus pakai pemisah desimal. Desimal places-nya kita pakai. Oke. Oke. Oke, nah, udah bisa ya diikuti ya. Nah, sekarang kita ada dua nih, ada dua kecamatan sama puskesmas, kan gitu ya. Nah, kebetulan ya, kebetulan kita datanya itu adalah, petanya adalah tersedia shapefile, kebetulan itu adalah shapefile kecamatan, gitu ya. Jadi, kita tidak punya per wilayah puskesmas, gitu. Nah, ini kita harus jumlahkan dulu berarti. Jadi, misalnya nih, saya besarkan ya. Jadi, misalnya nih, nilai ini kan puskesmas Sukasari sama tanah tinggi, ya. Nilai kecamatan itu adalah gabungan dari nilai puskesmas Sukasari dan tanah tinggi, kira-kira begitu. Nah, ini berarti ini kita harus jumlahkan ya. Jadi, kita jumlahkan. Untuk mendapatkan nilai jumlah kasus di kecamatan Tangerang, ini adalah gabungan dari dua puskesmas ini. Nah, ini kita gabungkan ya. Ya, pakai sum ya. Jadi, ulang ya. Jadi, ini klik di sini, kemudian ada nih ya, tombol sum ya. Yang kayak sigma ya. Sigma, ini. Klik. Nah, ini dia akan langsung menjumlahkan, gitu. Ya. Nah, kalau dia angkanya adalah angka jumlah kasus, berarti dijumlahkan. Tapi, kalau misalnya angkanya adalah persentase, ya, ini harus di rata-rata. Begitu. Jadi, di rata-rata ya. Jadi, bukan dijumlahkan, tapi di rata-rata. Ini kan kebetulan ini jumlah ya. Kalau persentase, misalnya, cakupan puskesmas Sukasari 50%. Cakupan tanah tinggi 100%, berarti rata-ratanya adalah, nilainya adalah untuk campatan tanggaran ini berarti adalah 100 plus 50 bagi 2. Jadi, 75%. Gitu. Ya. Kalau ini kebetulan kan jumlah ya. Jadi, kita bisa pakai. Nah, ini kita tarik ke kanan ya. Begini. Ya. Tarik ke kanan. Ini. Kemudian, sampai ke ujung ya. Nah, ini adalah penjumlahannya. Ini adalah penjumlahan. Ini saya tandain yang kuning ya. Nah, ini adalah penjumlahannya. Kemudian, penjumlahan yang Karawaci, Kecamatan Karawaci itu ada ini ya. Kalau, Pak, tadi siapa yang menjumlahkan ke samping gimana, Pak? Sum, sum. Sum, summarize. Ini ada tanda sigma nih. Sini. Jadi, klik, ditaruh di, scursornya ditaruh di sini ya. Kemudian, pencet sigma ini. Sigma. Sum. Kemudian, ditarik ke sampingnya itu. Ini ada tanda-tanda plus kan? Tanda-tanda plus ya. Jadi, berubah setelah jadi berubah jadi tanda plus ini, tarik. Kanan gitu. Nah, gini. Ya. Kemudian, yang Karawaci juga sama ya. Sum ya. Sum, sum ya. Sum. Kemudian, tarik ke kanan begini. Ya. Ya. Nah, kemudian juga yang ini juga periuk ya. Sum lagi. Kemudian, tarik ke kanan. Nah, kalau jatih uung kan cuma satu ya. Puskesmasnya, jadi nggak perlu ya. Jadi, kita langsung ke, lompat ke Cibodas. Ya, Cibodas kita. Ini kan Cibodas hari sama Jalan Bajak ya. Nah, kita jumlahkan. Kemudian, ditarik ya, di drag gitu ke kanan. Tandain lagi ya, biar kuning. Nah, ini. Kemudian, yang naik gelasannya juga sama ya. Penjumlahan. Sum ya, sum. Kemudian, kita tarik nih. Tanda plus. Ini udah muncul tanda plus ya. Bukan tanda panah empat arah ya. Bukan ya. Tapi yang kalau udah berubah jadi. Kita ke pojokan sini aja. Pojokan. Nah, ini berubah jadi tanda plus. Nah, ini kita tarik aja. Tarik. Klik. Terus kemudian ini, tarik kanan ya. Kemudian, satu lagi. Ini ya. Nyawanya juga sama. Dilakukan yang sama. Sum ya. Sum ini. Bisa diikuti? Ini pengulangan aja ya. Jadi, yang langkah sebelumnya sama. Jadi, sekarang ke Cipondo ya. Cipondo. Kita jumlahkan dulu. Penjumlahan ya. Ini jumlahkan. kemudian tanda sampai ini. Tanda muncul tanda plusnya. Geser. Oke. Nah, ini juga Pinang juga sama ya. Pinang. Kecamatan Pinang. Ini gabungan dari kunciran dan penonggangan. sekarang tengah. Gini. Kalang tengah. Enggak ya. Cuma satu ya. Jadi, itu kita skip. Kemudian Celeduk ya Nah ini celeduk kita Kita jumlahkan juga ya Ini Kemudian kita drag lagi ya Ke kanan Nah larangan utara ini kan 1 ya Jadi tidak perlu kita jumlahkan Karena nilainya hanya 1 Sudah selesai Bisa diikuti atau kecepatan Kalau kecepatan Langsung ya Bisa Pak Cuma mungkin nunggu dulu Pak Muning-muning ini Oke Kalau udah kabarin ini ya Kasih jempol atau Kode Kode apa gitu Jempol ya Kode apa Jempol ya Kasih solo Kayak Jempol ya Tapi Jempol ya Sampai jumpa Sampai jumpa Solo Sampai jumpa Sekarang L помощ To 遠 Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih. 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 puskesmas gitu ya kemudian karang tengah juga sama hanya memiliki satu puskesmas larangan juga sama hanya memiliki satu puskesmas bisa ya oke bisa ya nah sekarang karena ini sudah tidak diperlukan lagi kolom puskesmas ini bisa kita hapus ya jadi ini klik kan klik klik kanan delete jadi ini puskesmas kolom puskesmas ini bisa dihapus karena sudah datanya sudah dijumlahkan menjadi nilai kecamatan ya bukan puskesmas lagi ini kita dah hapus aja begini nah ini seperti ini ya sudah sampai sini oke 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 ya sudah bisa oke nah kita kalau sudah sampai sini mungkin kita kembali lagi ke slide ya sebentar sedikit kembali ke slide nya nah terkait dengan primary key ya jadi konsepnya adalah bahwa yang kita akan gunakan yang akan kita gunakan sebagai primary key disini adalah nama kecamatan nama-nama kecamatan nama-nama kecamatan nah oleh karena itu maka nama-nama kecamatan ini harus identik gitu harus persis jadi tulisannya ya jadi kalau misalnya ada kecamatan misalnya gini disini tadi ada kecamatan misalnya batu ceper ya misalnya gitu ya batu ceper nah misalnya di excel itu tertulisnya batu spasi ceper jadi antara batu ceper itu dipisah gitu ya jadi batu meskipunan spasi ceper sedangkan di attribute shape file atau di petanya itu tertulisnya batu ceper disambung nah ketika ada perbedaan itu maka dia tidak akan bisa melakukan proses penggabungan database ya artinya nanti akan ada yang kosong begitu ya adakan ada yang kosong gitu jadi misalnya ini tertulisnya batu ceper sedangkan batu ceper dengan spasi ya dengan spasi ternyata ini ya gitu nah ini kita harus cek ya betul-betul harus cek persis atau enggak gitu kalau enggak persis maka nanti akibatnya data itu enggak masuk ya satu baris kolom eh satu baris kecamatan itu akan kosong datanya nanti di dalam aplikasi quantum GISnya gitu ya nah maka kita harus cek dulu di quantum GISnya seperti apa nih tulisannya gitu sehingga nanti ketika kita masukkan itu tulisannya itu sama persis jadi di Excel itu tulisannya yang mengikuti dari yang ada di shape file ya dari di file yang di quantum GIS ya oke nah sekarang kita coba ya jadi misalnya kita sekarang coba buka Excel ya buka Excel nah ya buka Excel ya nah coba kita lihat di ini kita ya di 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 directory ya di directory kerja kita GIS UMG 2022 ini shape file ya shape file coba kita lihat shape file nah ini kelihatan gak ya kelihatan ya ini adalah satu shape file ya seperti yang pernah saya sampaikan di minggu lalu ya bahwa shape file itu terdiri dari apa namanya beberapa extension gitu ya ya beberapa extension gitu nah yang mau kita buka di dalam shape file ini ada file dbf ya file dbf ini adalah format file yang menyimpan database nya begitu nama-namanya nama-nama kecamatan itu ada di sini nih Excel nya istilahnya gitu ya Excel nya itu tabel itu ada di sini nah ini kita pengen buka pengen kita lihat seperti apa sih tulisannya gitu ya nah cara bukanya adalah kita ke Excel file yang baru ya buka Excel yang baru kosong kemudian kita open ya open 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 file ya open open file open nah browse ya ini browse ya browse alamatnya dimana d kemudian gis umj 2022 nah ini ya kemudian shape file ya folder shape file ya kita masuk ke folder shape file nih nah ini kan masih kosong ya masih kosong ya ternyata kita harus ubah dulu ininya apa tipe filenya menjadi dbase file database file nah baru tuh akan keluar nanti tanggerannya ya oke bisa diikuti bisa diikuti kita akan membuka file dbf nya ya file dbf dari shape file kita akan buka ternyata 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 nama-nama kecamatannya gitu ya kita klik ya klik disini open nah nanti kan muncul nama-nama kecamatannya ya ini nah ini kita sort dulu ya sort dulu kita sort ya Supaya dia kelihatan urut ya Short A to Z Nah seperti ini Nah ini di copy ya Ini di copy Eh sebentar Kita balik lagi ke yang tadi Ke file Excel yang tadi Yang mana ya Kalau mungkin ini kecepatan Pak Mungkin bisa dari tadi Apa yang di bis Yang buka open file Jadi kan kecamatan di copy Mungkin dari situ Pak Agak ketinggalan Oke Kita ulang ya ini berarti kita ulang File new ya Nah ini Caranya adalah Ini tadi udah belum yang tadi Yang Buka udah Pak File database udah belum File database nya udah keluar belum Udah Pak Saya belum Marusan saya rapiin Oke Iya Ini ya Apa Interaktif ya Kalau misalnya ini Langsung aja gitu Jadi supaya kita gak Apa namanya Melangkah terlalu jauh Tapi ternyata Belum nyampe gitu ya Jadi Kalau misalnya Tunggu dulu Pak Misalnya gitu ya Menjain dulu ini ya Oke Nanti kita tunggu dulu Jadi Mohon interaksinya ya Jadi Apa Gercep gitu ya Gercep gitu ya Jadi pas udah Misalnya ketinggalan Tunggu dulu Pak Misalnya gitu Jadi Sehingga nanti kita bisa sama-sama gitu ya Jadi kasihan Kalau misalnya udah ada yang maju terlalu jauh Ternyata Ada yang ketinggalan jauh terlalu jauh Kan gitu ya Kasian gitu ya Jadi Supaya pelan-pelan aja gitu Kalau misalnya emang kecepatan Bisa Tunggu dulu gitu Bagaimana gitu ya Jadi kasih kode ya Kasih kode atau gimana gitu Supaya nanti kita gak Balik-baliknya gak terlalu banyak gitu Ya Oke Ulang ya Jadi dari Kita Buka file dulu baru Ya Nah seperti ini Blank Kemudian Open ya Open Open Nah kita sekarang mau buka File Apa nama yang di itu ya Yang di shapefile ya Nah kita browse dulu Browse Ya Nah Kita Masuk ke folder shapefile Ya tadi kan kita di tabular ya Nah masuk ke folder shapefile Kita membuka Shapefile tangrangnya Ya Nah disini diganti dulu ya Menjadi debase Karena format file untuk Tabel di shapefile itu adalah Database Gitu ya Di basefile Ya Klik di basefile Nah kemudian keluar nih ya File ini Klik-klik Nah itu akan muncul disini Setelah muncul Ini kita urutkan dulu ya Kita urutkan Sort Ya Kita urutkan nih Dari A sampai Z Gitu Oke Nah ini sudah ngurut ya Sudah ngurut ya Nah Sekarang kita kembali ke Excel yang tadi Kita kembali ke Excel yang tadi Ya ini ya Yang tadi kita lakukan normalisasi Nah ini 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 kita sort juga ya Sort Dari A ke Z Sort ya Oke Nah seperti ini jadinya Ya kita sort Maaf Tadi Saya buka shapefile Kok kosong ya Iya itunya Formatnya diganti dulu Jangan Excel file Di basefile Formatnya Format filenya Diganti dulu Jangan Excel file Tapi di basefile coba Nanti akan muncul Database nya ya File database nya akan muncul Sudah bisa Oke Pak terima kasih Iya Oke Nah kemudian Ini di sort ya Ini di sort Yang tadi di Excel Tadi juga di sort juga ya Yang tadi di base itu Yang dari Yang kita buka file di base nya Itu di sort juga ya Nah setelah di sort ini Kita kembali ke File yang tadi File yang Apa Yang ini ya Yang dari shapefile nih Nah ini kita Kita copy Kita copy Ada hangnya sebentar ya Oke nah ini kita copy ya Ini kita copy Ini kita copy semuanya Ya Copy ya Ctrl C Atau klik kanan Copy Ya Kemudian Kita Paste ke Hal ini Oke Oke kita paste ke sini ya Nah Caranya Caranya adalah Kita pindahkan Ini ke Ke kiri ya Jadi ini kecamatan nih Kecamatan Kita pindahkan ke sini ya Kecamatan Kemudian kita replace Jadi kita Misalnya Batu Ceper nih ya Batu Ceper Pindahin ke sini Nah Nah ini perhatikan nih ya Jadi ini kan yang dari Ini yang dari Ulang ya Saya ulang Ini kan yang dari Ya ini yang dari Shapefile ya Yang ini nih Ya Nama-nama kecamatan Ini yang dari Shapefile Nah Perhatikan bahwa di sini Format penulisannya beda Jadi misalnya Kalau untuk yang ini Kapital semua ya Kapital semua ya Nah ini Tulisannya hanya huruf pertama Yang kapital gitu Nah Format Perbedaan format ini aja Akan Mengibatkan Nanti data tidak bisa Kita lakukan integrasi Tidak bisa kita gabungkan gitu Kita tidak bisa integrasikan Jadi Sangat-sangat apa ya Sangat harus teliti Dan Kita harus pastikan bahwa Nama itu identik gitu Tulisannya Penulisannya ya Penulisannya identik gitu Jangan Berbeda formatnya Ada yang menggunakan kapital Ada yang pakai spasi Misalnya gitu Itu hati-hati Ya makanya Supaya kita Identik sama Makanya langsung tadi kita copy aja Dari Dari file tabel Petanya Kita bawa ke sini Nah ini kita Kita pakai yang ini ya Berarti ya Nah ini Kecamatan ini kita geser ke sini Ya Replace ya Oke Kemudian batu ceper ya Batu ceper Nah Posisinya di bawah ya Nah tulisan Tulisan kecamatan benda itu beda tuh Lihat tuh B Spasi E Spasi N Spasi D Spasi A Ya ini beda Dengan Kalau misalnya kita tulisnya begini Nah Aplikasi itu tidak melihat Itu sebagai Apa Tidak melihat itu sebagai satu yang sama Dia akan melihat loh Format penulisannya beda Oh berarti ini dua hal yang berbeda kan gitu Ya Jadi gak diaku lah Kira-kira begitu ya Jadi misalnya Gak diakui oleh Oleh aplikasinya Lo ini Datanya tulisannya beda Emang sama Gitu ya Nah Jadi kita harus Menggunakan betul-betul yang sama persis ya Ini kita pindahkan ke sini Kita replace aja Nah kemudian kita lihat nih Ciboda Ciledug Cipondo Jati Uwung Karang Tengah Karawaci Larangan Negla Sari Periuk Pinang Tangerang Ini kan sudah sama urutannya ya Jadi kita Langsung aja semuanya nih kita pindahin ke situ Ya Ini kita block Kemudian kita pindahkan Seperti ini ya Nah replace Gitu Bisa? Begitu? Jadi memang ini strict banget ya Sangat ketat Dalam arti bahwa Perbedaan Cara penulisan saja Itu akan mengaruhi proses Penggabungan nanti Jadi Jangan sampai kita Ada format yang Salah Gitu ya Misalnya gini Disini batu cpernya Dipisah Gitu ya Nah harus kita ganti Karena Tulisan yang disini tadi Adalah batu cpernya digabung Gitu misalnya Jadi Nulis beda spasi aja Itu ngaruh gitu ya Jadi harus hati-hati Harus hati-hati Harus teliti sekali Untuk melihat bahwa Ini Nama penulisannya persis Sama atau enggak Gitu Ya Oke Nah kemudian Ini bisa kita hapus aja Kolomnya ya Dilihat Seperti ini Gimana udah bisa Gimana udah bisa Tepak Dilihat 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 Terima kasih. 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 Missing. Missing ini nanti kita tuliskan misalnya minus 1. Jadi jangan biarkan kosong kotak selnya. Harus diisi. Dan blank. Blank seperti ini itu bukan berarti tidak ada kasus. Bisa saja ada kasus tapi tidak tercatat. Atau tidak terkumpul datanya. Jadi kita harus kasih notasi minus 1. Misalnya ya contohnya. Gitu ya. Nah ini adalah yang before ya sebelumnya. Ini kemudian after segini. Nah sekarang kita tahap terakhir dari sini adalah kita save as ke dalam format. Sini ya. Nah tahap terakhir ini adalah kita save as ke dalam format CSV. Jadi ini 4 tahapan ini tadi sudah kita lakukan. Sudah kita laksanakan. Sudah kita kerjakan. Nah sekarang kita akan save as untuk yang ini. Gitu ya. Jadi langkah terakhir nih. Oke. Ya kembali lagi ke sini. Jadi gimana caranya? File. Ya ini bisa ya. Sudah sampai sini ya teman-teman ya. File. Save as. Nah taruh di tabular ya. Karena kan jatuh tabular. Kemudian. Kita save as type-nya nih kita ganti. Bukan XLSX. Tapi ini adalah CSV. Nah ini. Ya. Nah. Kasih nama. Tangerang. CSS kan ya Pak itunya? CSV. 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 Tangerang. Yang koma delimited ya. Karena ini ada berapa CSV nih. Ada Macintosh. Ada MS-DOS. Nah kita pilih yang ini. Ada juga ini. Koma delimited yang atas nih. UTF 8. Nah kita pakai yang ini aja nih. Koma delimited yang ini. Jadi ada 4 ya. Hati-hati. Ada 4 format ya. Kita pakai yang ini aja nih. Yang tengah. Yang tengah. Oke. Nah tanggerang. Kasih nama variable. Nah gitu. Save ya. Oke aja oke. Yes. Nah oh iya sebelumnya ini kita save as ke Excel dulu ya. Lupa saya. Save as. Ke Excel. Jadi yang ini ya. Ini kan workbook kita belum ke save ya. Workbooknya. File. Save as. Tabular. Excel. Oke. Oke. Excel. 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 Nah gitu ya. Oke. Nah ini kita. Berarti tahapan kita sudah selesai ya. Minggu depan kita akan. Mengintegrasikan. bagaimana data ini bisa kita masukkan ke dalam petanya gitu. Ada pertanyaan? Oke. Kalau nggak ada mungkin kita dokumentasikan dulu ya. Buat laporan ke ini. Supaya nanti nggak miss ya. Awatnya nanti ada yang nggak lupa absen ya. Oke. Kita tunggu sebentar. Oke. Oke. Sudah siap semuanya. Ya. Sekali lagi saya mohon maaf ya. Tadi. Aduh. Sangat-sangat. Terlambat kita mulai. Ya. Mudah-mudahan sih minggu depan sih kita kembali normal ya. Jam 8 ya. Kita akan kembali. Jam 8. Masih ada yang mau on cam? Oke. Kita coba langsung ya. Satu. Mulai hilang jadinya ya. Pani nge-lag. Oke. Satu. Satu. Ada yang masih mau nyalakan lagi? Nggak. Satu. Dua. Tiga. Tiga. Oke. Mungkin ini sinyal ya. Bentar. Saya ini dulu. Oke. Saya copy dulu ya. Sebentar ya. Selain lagi. Satu. Dua. Tiga. Slide dua. Satu. Dua. Tiga. Oke. 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 Mungkin itu ya. Dari saya. Sekali lagi saya mohon maaf ya. Kalau misalnya tadi kita mulai sangat-sangat terlambat ya. Karena tadi ada beberapa yang harus saya urus dulu di kampus. Ya. Kebetulan ada beberapa hal yang harus dibereskan gitu. Jadi. Mohon maaf sekali lagi. Insya Allah minggu depan kita akan mulai dengan tempat waktu ya. Jam 8 ya. Sampai jam 9.40. Itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.